. Kedaulatan Riau Indonesia, diusik XPM Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menjadi sorotan media terutama Indonesia usai mengusik kedaulatan Riau dan Singapura. Tak tanggung-tanggung, Mahathir Mohamad yang merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia itu lantang menyebut bahwa Singapura dan Kepulauan Riau di Indonesia adalah milik Malaysia di depan publik negeri jiran. Mahathir Mohamad yang dulunya merupakan Perdana Menteri Malaysia itu mengatakan bahwa tanah Melayu dahulu sangat luas, membentang dari tanah genting kera di Thailand Selatan sampai ke Kepulauan Riau Indonesia dan Singapura. Namun, sekarang terbatas hanya di Semenanjung Malaya. Mahathir bahkan menyinggung kembali sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang sempat menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Pernyataan Mahathir disampaikan saat pidato pada Minggu 19 Juni 2022 lalu, dalam acara yang digelar sejumlah organisasai non-pemerintah di negara bagian Selangor bernama Kongres Survival Melayu. Terima kasih is cinemi dan Indonesia. Dan menonton! Terima kasih telah menonton!